Intro Awal kedatangan orang Tionghoa di Indonesia belum dapat dipastikan dengan jelas Namun beberapa penemuan menunjukkan adanya hubungan yang terjalin Antara Indonesia dan Tiongkok sejak masa lalu Berdasarkan cerita dan buku yang saya baca Dalam dinasti Han pemerintahan Kaisar Wang Min 1-6 sebelum Masahi Telah mengenal Nusantara dengan sebutan Wang Si Selain itu menurut catatan dari dinasti Han Hubungan resmi antara Tiongkok dan Jawa Duipa atau Jawa Bahkan telah terjalin sejak tahun 131 sebelum Masahi Pada abad ke-9 yaitu masa dinasti Tang Antara tahun kurang lebih 618 sampai 907 Masehi Banyak orang Tionghoa yang berdatangan ke Nusantara Untuk berdagang atau mencari kehidupan yang baru Oleh sebab itu, persebaran temuan-temuan arkeologi Seperti penemuan guci keramik dan perabotan lainnya Banyak tersebar di daerah-daerah di Nusantara Dan diantaranya di situs liangan ini Yang banyak ditemukan guci keramik yang juga berasal dari Cina Dan yang paling banyak itu berasal dari masa dinasti Tang Oke langsung saja kita lihat temuan guci dan keramik tersebut ya Nah ini ada Tiku Tiku Cina dari dinasti Tang Ini guci bercerat ya Nah ini juga dari dinasti Tang abad ke-9 Bercorak hijau tapi tidak rata Nah itu tidak berleher Cerat-cerat kesil garis Nah ini ada semacam guci ya Tapi kebanyakan guci yang ditemukan di situs liangan ini Sudah tidak utuh lagi Atau beberapa yang masih utuh Tapi kebanyakan sudah pecah Dan ini sudah ditata ulang ya Nah ini bisa dilihat Ini ada garis-garisnya yang sudah pecah Dan ini juga tidak utuh Nah ini guci kecil Bisa dilihat Juga dari Cina Dinasti Tang ya Abad ke-9 Warnanya klasir Agak ungu ya Nah Ini Tiku Juga dari dinasti Tang Nah ini warnanya apa-apa Ini mungkin yang masih utuh ya Ini kendih Kendih leher pendek Atau beberapa temuan lainnya Temuan perabotan Sepertinya ini bukan dari Cina ya Karena tidak ada tulisannya Ini cuma beberapa perabotan aja yang ditemukan di situs liangan Bisa teman-teman lihat Ini ada mangkok Tiga dari dinasti Tang Bisa dilihat Nah ini Ini ada penjelasannya ya Nah ditempelin Nah bisa dilihat Nah itu juga banyak mangkok-mangkok Kecil besar Berapa ukuran Tapi udah Gak utuh lagi Atau udah Pecah Nah ini juga ada kendih Tapi udah gak utuh ya Nah ini juga ada kendih Nah ini guji kecil Berserat Dari dinasti Tang Habat ke-9 ya Bercorak Ijau Ada coraknya Nah ini juga ada teku Cina dinasti Tang Ya Tidak utuh lagi Tapi ini Nilainya sangat tinggi ya Benda berserah Jika Bendaً Bendaап Terima kasih 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 Terima kasih